Ini masa dimana gagal itu murah, kita mungkin masih kebawah emosi dimana gagal itu mahal, tapi welcome to this digital era dimana failing is cheap. Hi guys, trups, balik lagi nih di OK Noted Podcast. Podcast buat kamu, para mahasiswa, profesional, atau pelaku usaha yang selalu pengen belajar sama para ekspert. Di podcast ini nih tempatnya kita bisa belajar sama para ekspert. By the way, di episode kali ini kita bakal masih ngobrolin seputar dunia digital. Kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Auzan Faisal. Beliau ini adalah Senior Manager Partnership Operation Management di Talkong Corporate University Center. Halo Mas Auzan, apa kabar? Ya Mas Dior, apa kabar? Baik Mas, sehat-sehat ya. Ini apa namanya, Corona lagi naik lagi, tapi bersyukur kita punya teknologi. Sesuatu yang akan kita bahas juga hari ini gitu ya, tapi kita udah menggunakannya nih. Kita bisa ngobrol-ngobrol podcast belum pernah ketemu secara langsung tetap muka, tapi kita bisa ngobrol-ngobrol dan hopefully obrolan kita ini bisa menginspirasi juga banyak orang gitu ya. Mas Auzan, boleh deh. Tadi Senior Manager Partnership Operation Management, nah ini jabatan ini, pekerjaannya itu sehari-harinya ngapain deh Mas Auzan? Oke, Mas Gier, nama aku Fauzan Faisal ya, di Telkom mungkin udah sekitar 11 tahun. Sebelumnya agak berat di Corporate Planning, kemudian masuk Divisi Digital, mulai dari Planning juga di Digital, kemudian Head of Digital Talent, dan cukup lama di program inkubasi untuk karyawan, namanya Digital Amoba, dan mulai tahun lalu aku dipindah ke Corporate University, dan jadi posisi yang sekarang, Senior Manager Partnership Operation Management, tugasnya apa? Tadinya Corporate University itu tugasnya quite simple, massive, tapi quite simple yaitu mentraining karyawan Telkom. Nah, tahun lalu dapet tugas baru, jadi Telkom diminta kementerian untuk juga mentraining digital seluruh BUMN. Ini nggak hanya memikirkan bagaimana internal di Telkom transformasi, kami juga harus ikut memikirkan, membantu rekan-rekan BUMN lain untuk transformasi. Jadi, untuk itu sudah ditetapkan Telkom nggak bisa sendiri, makanya Corporate University Center perlu banyak partnership. Nah, itulah posisiku sekarang ditugaskan untuk mengembangkan sebanyak-banyaknya dan seimpactful mungkin partnership untuk transformasi digital. Gitu, Mas. Jadi, partnership-nya ini adalah untuk partneran dalam bentuk ilmunya, maksudnya kurikulumnya, atau partnership apanya nih, Mas? Bisa. Tugasnya sekarang tiga, tidak hanya learning, tapi juga inovasi dan riset. Jadi, partnership-nya dalam hal learning berarti partnership content, tidak semua, telkom menguasai, gitu. Partnership delivery, nggak mungkin juga telkom mengajarin se-Indonesia sekaligus partner untuk ada yang bisa mendeliver ke seluruh orang, seluruh stakeholders, gitu. Dan juga, tentu saja, ujungnya harus survive ya semuanya, komersial, monetize. Jadi, partnership dalam hal, ya, monetization, termasuk partnership di bidang riset, ini baru selesai dengan rekan-rekan di BRIN. Kita lagi membahas apa yang bisa dikerjasamakan riset bersama untuk teknologi digital, adopsinya, implementasi. Pertama juga dengan inovasi, dengan rekan-rekan-rekan bymen lain yang butuh kekuatan. Kalau sendiri mungkin sama-sama berat, tapi kalau barengan mungkin berinovasinya lebih ringan. Nah, itulah skop partnership-nya LRI, Learning, Riset, dan Innovation. Aku pengen penasarannya ini, di dunia telekomunikasi sendiri, waktu kemarin, dua tahun kemarin kita ada work from home, PSBB. Itu gimana sih keadaannya secara bisnis prosesnya? Yang kedua adalah secara bisnisnya, apakah orang lebih banyak beli kuota, gitu. Apakah orang, atau gimana nih, kelihatan tren apa nih? Ada dua hal, Mas. Pertama, kita kepukul secara fundamental harus berubah. Dulu yang biasanya perubahannya siktomatik, sekarang itu basic, dan sampai level bisnis proses harus dirubah, mindset, sampai mindset. Dan biasanya dulu sih, kalau adopsi teknologi, telekom itu udah oke lah ya, dari satelit, internet, IPTV, tapi biasanya itu culture sama organisasi itu belakangan. Kalau sekarang kebalik, kita nggak bisa digital kalau nggak merubah dulu culture sama organisasi. Jadi satu, fundamentalnya juga berubah drastis. Yang kedua, karena aku dari corporate planning, nge-sense juga bahwa berat buat telekom itu bersaing di digital telekom dan industri-nya ya. Industri telko, teknologi, ini persaingan akan sangat berat. Tapi pada saat pandemi justru membalik situasi, blessing in disguise, bahwa memang true, karena aku nggak terlalu ngikutin the numbers sih. Tapi it's amazing, hampir semua pelaku yang tadinya gini, yang tadinya kami kesulitan dual jalan tol, sekarang jalan tolnya jadi tempat parkir gitu. Orang akhirnya jadi aktivitas di internet semua, semua berbasis video, kebanyakan nge-zoom begini berapa bandwidth yang kepake gitu kan, kuota yang kepake. Dan itu akhirnya tadinya kita struggle untuk jual tadi. Kan tugas kami bikin jalan tol, terus menjual pikir, nanti jalan tol. Sekarang tuh jalan tolnya penuh. Ah ini, jadi lambat, jadi lambat. Ya bayangin aja, penuh gitu. Jadi penuh. Nah, yes itu, di satu sisi ada blessing, bahwa akhirnya bisnisnya survive. Bisnisnya survive. Tinggal dari blessing itu, what should we do? Gitu lah kurang lebih. Jadi secara organisasi, secara transformasi itu fundamental yang harus kami ubah. Secara bisnis, itu kami tertolong dengan kondisi ini. Jadi banyak yang tadinya susah menjual internet, sekarang tuh jadi relatifnya mudah. Bahkan demand-nya jauh lebih tinggi daripada yang kami bisa provide. Iya, iya, iya. Gitu lah. Oke, oke. Nah, Mas. Ini kan Mas Fauzan bisa dibilang ya, leader yang melek lah digital. Tapi di lingkungan Mas Fauzan gitu ya, saya pengen tanyanya ini sih. Sebenernya kita ini cukup gak sih, leader-leader yang digital native gitu. Kan pastikan kalau korporasi apa, makin atas mungkin makin generasi yang lebih sebelum kita gitu kan. Mas Fauzan liatnya gimana nih? Mereka ini, kita ready gak sih sebenernya? Belum Mas, belum. Aku bisa bilang belum dari sisi, aku kira positif ya. Karena tidak semua serta-merta harus segera dimatikan terus diganti digital gak juga. Betul. Yang kedua juga, ini fenomena-nya fenomena global. Fenomena global itu adalah level tertinggi lebih cepat ready direksi gitu kan. Karena kelihatan di dunia seperti apa, dan mindset, dan ngobrol itu, dan koneksi dengan startup jauh lebih cepat daripada middle manager. Aku di posisi middle management, posisi upper management itu lebih ready, lebih cepat. Di bawah lebih native, yang startup baru itu lebih native. Jadi memang middle management, ini fenomena global itu sangat struggle. Satu, masih harus manage operasional existing, yang legacy banget. Cuma juga harus mentransformasi perubahan. Sama harus melihat future. Jadi ketika numpuk jadi satu di posisi middle management, posisinya adalah belum ready. Bukan mentally belum ready, tapi lebih banyak ke teknikly belum ready. Secara mentally, mindset, aku kira oke. Dan gara-gara pandemi itu justru lebih cepat, tapi teknikly itu belum ready. Mas, ini aku ada pertanyaan. Pertanyaannya simple, ini kepanjangannya apa nih, ITDRI, ITDRI. Ini kepanjangannya apa, dan boleh jelasin nggak itu apa? Ya, ITDRI kepanjangannya Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute. Ini yang aku bilang tadi bisa dibilang arahan atau penugasan dari kementerian. Telkom, termasuk yang duluan, termasuk yang capable, yang asetnya dekat banget sama digital, bahkan directly infrastruktur telekomunikasi adalah infrastruktur digital gitu ya. Itu diminta untuk meriset, menginovasi, dan mempermudah inovasi. Dan pasti untuk riset inovasi harus ada kegiatan learning di situ, memfasilitasi. Tahap awal misinya memang transformasi digital BMM. Tapi secara umum, sebetulnya kalau BMM terbantu, pasti government bisa dibantu. Kalau government sama BMM terbantu, ya the whole market harusnya bisa terbantu. Jadi ITDRI ini suatu satgas khusus dari Telkom yang lebih ke, bebannya lebih ke misi. Lebih ke misi, lebih ke outcome, lebih ke membantu market untuk mengarungi digital era transformasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Gitu, Mas. Oke. Boleh nggak kasih tahu apa sih langkah-langkah yang lagi disiapin nih secara strategik ini untuk kita bisa provide buat digital talent atau native yang mau ini ya, digital talent lah. Yes. Udah jelas pertama, kami core-nya adalah learning. Jadi tadi ada tiga, learning, research, dan innovation. Learning berarti kami berkolaborasi dengan para penyedia, para pemilik skill, penyedia skill development untuk mengkurasi bagaimana kita bisa mempercepat pencetakan digital talent. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi join learning, join kurikulum. Ini lagi nyari, bahkan ini on process discussion sama MIT langsung. Nomor dua, di bidang learning, kami sedang membuat sebanyak mungkin learning bersama, belajar bareng, belajar kerompok. Dengan para BMM, kita ketemu antara sesama corporate university, ketemu apa yang bisa dipelajari. Dan itu gerakan yang bagus sekali dari rakan-rakan kementerian. Jadi program Making Digital Talent di BMM itu keren banget, karena dia yang fokus di industri, fokus, yang digital dihubkan. Jadi itu akan sangat efisien. Jadi ada dua, kita memperkaya library dari belajar mengenai digital, dan kita memperkaya alternatif delivery, alternatif cara belajar bersama. Dari cara belajar sendiri, mulai dari cara belajar sendiri sampai cara belajar bersama yang efektif, itu kita coba. Dari sisi riset, kita mengembangkan banyak joint riset, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik itu industri, maupun para lembaga-lembaga penelitian, untuk mempercepat, teknik mempercepat adopsi teknologi ke masyarakat. Dan mungkin kita bukan pembuat teknologi ya, market kita bukan bikin teknologi. Udah lah, biarin aja lah, itu udah ada bagiannya di dunia ini. Cuma mengadopsi, kita di blockchain, enggak, enggak usah gue buat bikin blockchain, tapi bagaimana adopsi, use case itu sebuah itu, kita lakukan joint riset. Yang ketiga, joint innovation, artinya kita membuka, menyebarkan metode-metode inovasi yang kami temukan, yang tadi 4 tahun di telekom, kita share sama BMI lain, ya Anda bisa-bisa tiru, silahkan. Frameworknya bagaimana mengelola inovasi. Termasuk mensupport IDT, Indonesia Digital Tribe Program ini, itu a lot of fundamentals dari proses pengelolaan inovasinya, itu kami yang provide support. Kenapa? Inovasi banyak, mas. Inovasi startup juga keren, tapi kan selektif. Artinya eksklusif, kayak kompetisi masterchef kan, siapa yang bertahan, next round, next round, next round. Tapi harus ada mekanisme yang inklusif, bagaimana semua orang bisa berinovasi, dan gagal pun tidak harus kompetitif. Gagalnya dia ada exit-exit strategi yang di provide secara soft, tidak harus keras-keras teman-teman entrepreneur gitu, kayak Mas Gier itu kan, tapi dalam hal kompetisi keras. Nah, inilah yang kami lakukan, dan itu biasa kalau di Telkom, inovasi, seluruh karyawan yang gagal, ya harus diselebrate, it's totally fine, dan untuk buatnya keep moving. Nah, ini yang kami sediakan untuk inovasi. Jadi join innovation dengan corporate-corporate, atau kita meng-open innovation. Seperti saat ini kita membuka framework inovasinya untuk everyone can innovate. gitu, Mas. Aku pengen bawa ini mendarat ke teman-teman yang baru-baru deh, kalau yang masih bingung gitu ya, terkait digital, apa karir di dunia digital, atau apa skill-skill yang harus dimiliki. Mas, boleh kasih saran nggak sih, buat teman-teman nih? Ini teman-teman, iya betul yang milenial, mungkin ada milenial yang belum terlalu native gitu ya, tapi mungkin ini juga buat secara menyeluruh masyarakat Indonesia yang dengar podcast ini, apa sih? Ada tips-tipsnya nggak? Atau saran? Ada dua, Mas. Pertama, mulai aja. Just start. Just start. Mulai aja juga kan. Apa yang kepikiran kepala, mulai. Dan ini masa di mana gagal itu murah. Kita mungkin masih kebawa emosi di mana gagal itu mahal. Tapi, welcome to this digital era di mana failing is cheap. Murah. Nggak apa-apa. Gagal, yaudah. Lesson-nya apa, kita lakukan aja. Jadi, always start somewhere. Start somewhere. Apa yang dipercaya di mana depan mata jalani. Paling jangan berhenti lah. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat ganti-ganti, sayang. Sabar. Paling nasihat, paling berat kalau bisa kita bilang, sabar. You mulai segera, tapi sabar. Karena panggungnya juga nggak secepat itu. Yang kedua, I would say innovate. Berinovasi. Sempat ngobrol sama emak-emak nih. Bukan cuma mahasiswa. Ini emak-emak udah anak dua, anak tiga gitu kan. Mas Wodan. Gimana sih inovasi? Kita juga pengen cari pendapatan tambahan sebagai emak-emak gitu kan. Anakku udah mulai gede. Cuma kalau nyari kerja kayaknya masih belum bisa. Bisa nggak gitu kan. Kami kayaknya merasa ketinggalan. Inovasi. Sekarang itu yang dipikirkan bahwa You harus being creative, Nguasai teknologi, baru bisa berinovasi. Aku bilang kebalik. Berinovasilah. Lama-lama tuh kita nggak tahu ternyata kreativitas kita, Ternyata mau naik gitu kan. Berinovasilah, terus tiba-tiba kita loh, Kok jadi ngerti ya teknologi? So, it is in reverse gitu, rekan-rekan jenangnya. Jadi, Mas Giro, Metode inovasi, Which is creating and developing product, Itu membuat kita lebih kreativitas. Membuat kita lebih melalui teknologi. Dan yang paling kritikal, Karena tadi untuk newbie lah ya, Untuk, Kita mengetahui posisinya gitu. Yes, exactly. Keren banget. Ini mindset yang keren banget ya. Tadi aku ada pelajarin, Start early, Tapi sabar. Start early, Tapi sabar. Ini terlihatnya kontradiktif, Tapi ini bagus banget menurut aku ya. Mungkin saya cerita dikit ya. Menurut saya ini makanya, Apa ya? Saya aja, Kan bisnis saya, Digital agency ya. Kita pegangin sosial medianya, UMKM, UMKM. Sekarang udah mulailah. Tapi kita gak ada tuh, Klien-klien telkom gitu, Gak ada. Jadi kan dulu kan agency itu kan, Pemikirannya ya harus klien-kliennya itu kan, Nike. Gitu kan. Kita tadi, Be our own unicorn, Kita punya ini. Jadi kita mainnya di UMKM. By the way, UMKM di Indonesia itu, Bukan yang revenue-nya 5 juta 1 bulan ya. Yang miliaran-miliaran juga, Bilangnya mereka UMKM gitu kan. Gue masih liat ketemu, Mata sama ownernya. Dan ini aja maksudnya, Dalam 3 tahun ini, Kita grow dari, Gak punya kantor, Dan gak punya ini. Sekarang kita punya 50 orang, Digital native itu, Semua jadi tim kita. Gitu loh. Yang cuman karena, Mereka digital native aja, Yang punya bisnis, Belang gue gak ngerti sosial media. Mereka dari OE, Keluarnya udah liat sosial media. Jadi itu aja udah peluang. Ini aku belum jadi, Aku belum yang bikin infrastruktur apa loh. Bener-bener cuman jadi, Orang tengah yang membuat orang, Smooth ke dunia. Sosial media gitu. Yes. Thank you banget Mas Fauzan, Buat hari ini. Ini ngobrol-ngobrol yang, Waduh keren banget nih. Kalau orang bilangnya ya, Daging gitu ya. Daging-daging. Karena bukan, Bukan kita ngomongin cuman, Teknikal-teknikalnya, Tapi bener-bener, Cara pikirnya, Pola pikirnya kita, It's a pleasure, Boleh ngobrol-ngobrol, Nanti mungkin ada lain kesempatan, Kita boleh ketemu-ketemu, Mungkin boleh ada kerjasama-kerjasama, Siapa tahu bisa gitu ya. Nah tadi Mas Fauzan ada sebutin, Tentang Indonesia Digital Tribe. Nah kebetulan banget nih, Para peserta Indonesia Digital Tribe, Sedang memasuki tahapan, Product validation, Di fase hackathon. Nah teman-teman penasaran kan, Kira-kira inovasi apa, Yang bakal mereka hasilkan, Melalui Indonesia Digital Tribe. Nah kalau teman-teman penasaran, Teman-teman bisa stay tune terus, Di Instagram, At Indonesia Digital Tribe, Untuk update-update nya. Sekian dari saya, Giorano Brissandi undur diri dulu. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.